Apa sih nih ICSIO itu? Nah yang kedua itu BIOS ya. BIOS itu apa sih? Apa nih Southbridge? Apa sih? Jembatan Selatan deh ya nyebutnya saya. BVM itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sordel Tumpul. Di video kali ini adalah video lanjutan ya teman-teman. Video lanjutan yang bertemakan cara menganalisa memperbaiki komputer PC mati total. Jadi ini tahap 2 ya. Nah di tahap 2 ini saya tidak akan langsung bagaimana cara pengukurannya. Tetapi saya disini akan memberikan sedikit penjelasan ya. Penjelasan tentang komponen inti daripada motherboard. Jadi di motherboard itu ada beberapa komponen penting yang harus tahu fungsinya. Karena kalau nggak tahu ya akan bingung menganalisanya. Jadi harus mengetahui dulu masing-masing fungsi dari komponen tersebut. Nah disini saya ada sebuah motherboard. Motherboard yang kemarin juga ya. Yang seperti di video tahap 1. Disini ada motherboard gigabit AMD ya. Disini saya akan menjelaskan beberapa komponen inti dan fungsinya. Ini saya akan lepas dulu saja. Biar lebih kelihatan gitu. Biar lebih enak. Oke lanjut teman-teman. Nah disini tuh ada beberapa komponen inti. Nah sebenarnya sih komponen semua komponen yang ada di motherboard ini penting ya teman-teman. Cuman saya tidak akan menjelaskan satu per satu ya. Disini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang sangat besar pengaruhnya terhadap komponen yang lain. Yang pertama adalah komponen IC yang ini nih. Ini tuh IC SIO ya. Bisa juga disebut IC IO. Ada yang nyebut juga IC KBC. Ada yang nyebut juga IC EC. Apa sih nih IC SIO itu? Ya sesuai dengan singkatannya ya. SIO. SIO itu adalah Super Input Output. Jadi singkatannya itu. SIO itu sistem kontrol yang memiliki tugas khusus yang ditanamkan. Dalam artian ya ditanamkan itu apa? Jadi di dalam IC SIO ini tuh adalah komputer teman-teman. Di dalamnya itu udah ada komputer. Jadi komputer mini ya disebutnya ya. Cuman komputernya itu sudah dipatenkan. Di dalam IC SIO ini sudah ada yang namanya mikro prosesor. Sudah punya ROM. Sudah punya RAM. Jadi komputer mini yang sudah dipatenkan di dalamnya. Jadi seperti itu. Makanya kalau penggantian IC SIO tidak semena-mena ganti. Jadi ini rusak nih. Dicopot, dipasang, diganti baru. Nah, IC SIO itu kan ada dua. Dua tipe ya. IC yang non-programmer dan IC yang harus diprogram. Kalau misalnya untuk motherboard-motherboard yang seri terbaru, yang seri sekarang itu semuanya itu hampir keseluruhannya itu harus diprogram. Ya memang tidak semua. Tetapi kebanyakan ya harus diprogram. Jadi seperti itu. Kalau untuk motherboard lama, itu tidak perlu diprogram. Tinggal pasang, ya dia akan hidup. Apalagi motherboard notebook ya. Itu harus diprogram. Kebanyakan hampir semua itu harus diprogram. Jadi IC SIO ini pengaruhnya itu sangat besar sekali ya, teman-teman. Karena di sini sudah mengontrol. Mengontrol, sudah punya komputer. Mengontrol sistem hampir keseluruhan pada motherboard. Di dalamnya itu sudah ditanam program. Sudah berjalan sistem di dalamnya. Jadi kalau kasarnya seperti inilah ya. Jadi misalnya di dalam programnya itu ada beberapa perintah ya. Misalnya untuk mengontrol kaki yang nomor 1. Untuk mengontrol si IC RTL misalnya Realtek. Atau mengontrol IC Audio. Atau mengontrol yang kaki nomor 5-nya untuk. PWM. Jadi seperti itu. Jadi sudah diatur di dalamnya. Sudah dipatenkan. Programnya itu sudah dipatenkan ya. OS-nya atau ya apa sih namanya itu. Sistem ya. Sistemnya itu sudah dipatenkan. Tidak dapat dirubah. Tidak bisa diganti. Tidak bisa diutak-atik. Sistemnya itu sudah patent di dalamnya. SIO ini sebenarnya itu sebagai PM ya. Power Management. Sebenarnya sebenarnya seperti itu. Cuma dari Power Management-nya itu sudah dipatenkan di dalamnya. Dalam bentuk sistem. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah yang kedua itu BIOS ya. BIOS itu apa sih? BIOS itu adalah Basic Input Output System. Jadi singkatannya itu Basic Input Output System. Jadi di dalam BIOS ini ada perangkat lunak. Ya sama seperti SIO. Dia juga punya perangkat lunak sendiri di dalamnya. Nah bedanya dengan BIOS ini. Yaitu bisa antarmuka. Bisa dirubah. Tetapi tidak bisa diedit. Tidak bisa ditambahkan. Hanya bisa untuk merubah pengaturan. Nah antarmukanya itu melalui ICIO ini. Jadi ini berhubungan. Bedanya sistem ICIO yang di dalam sini itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa di apa-apain. Sudah patent. Ya kerjanya harus begini ya begini. Sudah ditanam di dalamnya. Kalau BIOS itu bisa dirubah. Dalam arti dirubah itu bukan sistemnya. Bukan OS-nya. Dia hanya dalam bentuk Red Only Memory atau ROM ya. Bisa di setting. Istilahnya bisa di setting lah ya teman-teman. Jadi hanya untuk penyetingan. Nah sebenarnya itu. Ini tuh bukan IC BIOS ya teman-teman. Ini tuh IC CMOS sebenarnya. BIOS itu OS-nya. IC CMOS ini. Atau yang disebut juga dengan Complementary Metal Oxid Semiconductor. Itu CMOS. Ini IC-nya. IC CMOS. Kalau BIOS itu nama software-nya. BIOS itu ya seperti Award BIOS. Phonix BIOS. Mikroid Research. Kan banyak itu kan. Ada AMI. Ada American Megatrend. Nah banyak lah ya pokoknya. Seperti itu nama BIOS-nya. Itu framework-nya. OS-nya. Jadi fungsi BIOS ini adalah Untuk inisialisasi sistem komputer ya teman-teman. Saat dihidupkan. Hingga saat mengaktifkan perangkat. Yang ada di pada motherboard ini. Seperti harddisk, VGA, USB, dan lain-lain. Itu di manajemen di dalam sistem BIOS. Di on-opkan gitu. Ada yang on, ada yang di on. Boot-nya pilih yang mana. Jadi seperti itu ya. Dari sini itu ya koneknya ke ICIO. Jadi ICIO itu mempunyai dua sistem. Sistem antarmuka dan sistem permanen. Nah di dalamnya itu. Di dalam ICIO ini ada sistem permanen. Nah sistem antarmuka yang bisa disettingnya itu ya ini. Yang di dalam BIOS. Yang di dalam CMOS maksudnya. Namanya BIOS. BIOS itu nama software-nya. IC-nya. Ini disebut IC CMOS. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cuman ya kalau. Apa namanya. Dikenalnya sih IC BIOS gitu ya. Nah selanjutnya adalah. Yang mana ya. Yang ini deh. Ini yang gede nih. Ini namanya South Bridge. Jadi jembatan selatan. South Bridge. Apa nih South Bridge? Apa sih jembatan selatan deh ya. Nyebutnya saya. Ribet South Bridge. 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 Sama pada intinya dengan ICIO. Cuman ini. Untuk mengandalkan hardware. Perangkat keras. Yang bisa dilepas. Misalnya. Hard disk. Apa ya. CD room. USB. Jadi itu. USB-nya ini. Connect. Masuk ke sini. Diproses oleh ini. Itulah istilah kasarnya. Seperti itu. Hard disknya dipasang. Yang kebacanya sama ini. Yang bisa dilepas. Jadi. Komponen. Yang di luar lah istilahnya. Tapi. Tidak semuanya juga. Yang di luar. Ada juga yang di dalam. Misalnya kayak audio. Real tech. Nah. Real tech ini ada yang diatur oleh. South Bridge. Ada juga yang diatur oleh. ICIO. Tergantung dari versi motherboardnya ya. Beda-beda. Cuma kalau kebanyakan. Pada umumnya. South Break itu. Mengontrol. Seperti SATA. IDE. USB. Jadi. Komponen-komponen yang ada di luar. Terus. PCI card. Nah. Ini. Yang dipasang ya. Itu dikontrolnya sama dia nih. Terus. Grafik juga. VGA. Itu ya. Dari sini. Di kontrolnya. Nah. Selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya itu. Di sini enggak ada ya. Saya ambil motherboard dulu. Coba. Nah. Ini ada motherboard nih. Ini motherboard lama ya. Nah. Ada namanya. North Bridge. North Bridge. Jembatan Utara. Nah. Kalau ini kan jembatan selatan nih. Kalau ini jembatan utara. North Bridge. Ini adanya hanya pada motherboard lama ya teman-teman. Kalau motherboard yang baru 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 ini udah enggak ada. Udah dihapuskan. Nah. North Bridge. Ini fungsinya buat apa sih? Untuk mengontrol. Mengontrol prosesor. Memory. Dan grafik. PGA ya. Dan slot AGP. Nah. Ini PGA ini larinya kemari. Jadi seperti itu. PGA ini dikontrolnya oleh sini. Jadi antara tiga komponen ini ya teman-teman. Memory. Processor PGA. Jadi disini diproses. Diproses. Jadi ini apa namanya itu. Sebagai pengontrol. Antara tiga komponen tadi. Nah. Kalau yang lama-lama ini kan. Short break ini kan. Fokus hanya untuk. SATA dan USB. Tidak mengontrol PGA. Nah. Kalau yang ada North Brick-nya. Ini. Yang mengontrol PGA disini. Memory. Processor. AGP. BCIE. Ya. Kayak gitulah. Ya. Jadi. Seperti itu teman-teman. Perbedaannya ya. Kalau di motherboard lama. Kalau motherboard yang baru sih. Ini udah nggak dipakai. Udah nggak ada. Karena. Sudah dijadikan satu. Di prosesor. 80% di prosesor. 20% di short break ya. Yang ini tuh udah dihilangkan. Udah nggak ada. Jadi lebih cepat komputernya. Tidak ada perprosesan disini lagi. Dia udah digabungkan. Kalau untuk motherboard-motherboard yang seri. Baru ya. Seri sekarang. Nah. Seperti ini. Jadi ini. Di tengah ini udah nggak ada. Nah. Di sini memory ini kita bisa lihat sendiri jalurnya. Jalurnya itu langsung masuk ke prosesor. Dari prosesor itu langsung masuk ke. Short break. Ya kan. Nah. Di sini ya. VGA ini langsung masuk ke short break. Kalau kita ukur jalur ya. Kalau misalnya. Di motherboard yang. Lama. Yang ini. Nah. Ini jalurnya kelihatan. Di sini kelihatan jalurnya. Dari memory. Nggak langsung ke prosesor. Kalau ini langsung ke prosesor. Ke prosesor tuh. Kalau yang ini. Ke. Note breaknya dulu. Dan sebelum ke VGA. Kep. Dia masuk dulu ke. Note break. Baru ke. Prosesor. Nah. Kalau ini kan enggak. Dari prosesor. Langsung masuk ke. PCIe. Jadi langsung terhubung. Tidak ada pembatas. Jadi. Tidak ada yang mengontrol lagi. Karena sistem controller. Note break ini. Sudah. Digabungkan. Dalam satu paket. Prosesor. Di dalam prosesor. 80%. Dan 20%. Ada di. Short break. Note break. Berarti berpunyi. Sebagai pengontrol. Memory. Prosesor. VGA. Dan. AGP. PCIe. Nah. Yang ke. Yang selanjutnya. Apa ya. Komponen pentingnya. Nah. Ini. PWM. PWM ya teman-teman. PWM itu apa sih. PWM itu adalah. Pulse Wide Modulation. Atau. Modulasi. Lebar pulsa. Jadi PWM itu adalah. Teknik modulasi. Ya teman-teman. Di sini tuh. Jadi gelombang. Jadi yang dihasilkan IC ini tuh. Gelombang. Amplitudo. Frekuensi. Untuk. Meng on off kan. Yang dia kontrol. Seperti MOSFET. Nah ini nih. Ya kan. MOSFET. Jadi menghasilkan tegangan V-Core. Di kontrolnya itu sama sih. ICIO. Eh ICIO. Sama sih ICPWM. Dan ICPWM ini. Di kontrol sama. Mikro prosesor. Atau ICSIO. Atau ICEC. Atau ICKBC. Ini banyak sebutannya nih. Emang hebat nih. IC ini. Nah sistem kerjanya ICPWM itu gimana sih. ICPWM itu sistem kerjanya itu denyut. Jadi tidak apa namanya. Tidak lurus gitu ya. Tidak gimana sih nyebutnya ya. Bingung saya. Pokoknya denyut deh. Seperti hitungan. Jadi misalnya gini ya teman-teman. Gimana ya jelasinnya. Jadi misalnya nih MOSFET nih. MOSFET ini kan diaktifkannya oleh ini nih. PWM ya. PWM ini. Jadi ya mengaktifkannya itu sistemnya itu gelombang. Denyut. Berkala. Jadi misalnya gini. Jedanya itu berapa. Berapa mili-mili di bawah. Mili mungkin ya. Milisecond mengaktifkannya. Jadi gate-nya itu diaktifkannya. Tidak langsung tuh nyambung terus. Tidak. Jadi gelombang. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Begitu. Jadi di gate-get-get-get-get-get gitu. Jadi tidak terus-menerus. Tidak lurus gitu. Gimana sih ya maksudnya ya. Aduh bingung. Jadi gini lah. Jadi sinyal PWM ini. Akan tetap on. Untuk waktu tertentu. Jadi sinyal outputnya itu akan on. Dalam waktu tertentu. Dan berhenti atau off. Selama sisa periodenya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya. Lagi kerja capek-capeknya nih. Si prosesor nih. Nah. Semakin. Capek nih si prosesor. Ini denyutnya makin kenceng. Jadi kuat arusnya yang dihasilkan tegangan Vcore itu makin kuat. Cuman. Prosesornya makin panas. Jadi seperti itu ya. Jadi outputnya ini banyak. Dari IC PWM ini. Untuk mengaktifkan Vcore 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing itu diatur oleh. Si IC PWM ini. Dan dikontrol oleh IC SIO ini. Yang di dalamnya sudah ada sistem. Untuk mengatur semua keseluruhan manajemen tegangan. Jadi dikontrolnya sama dia. Jadi sebagai PM. Power Management. Karena videonya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi untuk sekedar pengenalan fungsi. Beberapa komponen dulu. Untuk saat ini. Nanti akan saya lanjut lagi. Di video tahap ketiganya. Bagaimana cara pengukuran. Jika menemukan motherboard yang mati total. Pengukuran awalnya seperti apa. Nanti saya akan membuat video kelanjutannya. Yaitu video tahap 3. Ya sekian dulu teman-teman. Maaf jika ada kesalahan ya. Sampai bertemu kembali. Di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.